Halo, selamat datang di Kecilai. Kita seru selanjutnya bareng sambil belajar yuk. Ayo. Halo, perkenalkan P.A. Sulit, asli Gunung Kinjur. Saya Uun dari Magelang, tapi sekarang tinggal di Jogja. Jadi, di sini kita bakal bermain game. Ini, peraturannya adalah cepat-cepatan dalam menjawab. Untuk menjawabnya, kalian harus angkat tangan. Poin dalam menjawab soal, satu soal adalah 10 poin. Dan jika tidak ada yang menjawab, itu kosong. Jadi, tidak ada pengurangan poin. Lanjut, untuk ke soal pertama. Menurut kalian, manakah yang dikenakan kaum muslimah untuk sholat? A. Tarung B. Sajadah C. Mukena D. Kaptan C. Mukena Soal kedua, berdasarkan desain dan tujuan, secara umum mukena terdapat tiga macam model. Yang biasanya dipakai oleh perempuan Indonesia. Manakah yang bukan termasuk model mukena tersebut? A. Mukena One Piece B. Abaya C. Mukena Two Piece D. Mukena Palasir D. Mukena Talakir Selanjutnya, untuk soal ketiga. Jenis mukena yang terdiri atas dua potong bahan, yaitu bagian atas dan bagian bawah, disebut dengan mukena A. Mukena One Piece B. Mukena Kaptan C. Abaya D. Tu Piece Mukena Tupis D. Ya, benar. 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 Soal selanjutnya, jenis mukena apakah yang memiliki bentuk sangat sederhana, sehingga bisa langsung digunakan tanpa perlu menambahkan apapun. Dan, modelnya terlihat seperti gamis. A. Mukena Poncong B. Mukena Kaptan C. Mukena One Piece D. Mukena Tarasut Manakah yang termasuk kriteria dalam memilih mukena? A. Utamakan kualitas B. Bahan yang nyaman C. Jahitan pada mukena D. Semua benar D. Semua benar Yeayy Untuk soal selanjutnya, jenis kain apa yang bisa digunakan sebagai bahan utama mukena dan memiliki karakteristik lembut, tidak panas, dan memberikan kesan elgen serta mewah? A. Spandek B. Kain kartun C. Sutera B. Kain parasut C. Sutera Soal selanjutnya, jenis kain apakah yang dapat dibuat sebagai mukena dengan memiliki tekstur halus, kuat, dan memiliki ketebalan standar serta tidak licin? A. Kain kafali B. Kain kartun C. Kain sapi D. Kain abu tari B. Kain kartun Yeayy Untuk soal yang terakhir, hal apakah yang pertama kali kalian lakukan jika ingin membuat mukena? A. Membuat pola D. Menentukan ukuran C. Memilih model D. Menyiapkan bahan C. Memilih model Yeayy Jadi pengenangnya, makasih kain Yeayy D. Menentukan ekran E. Menentukan kejutan